Pendekar Cacat Jilid 42 Tamat Memandang mayat Tan Sam Ching yang terkapar di atas tanah dalam keadaan mengerikan itu, Bong Tian Ga menghela nafas sedisraya berkata, Taikun, kita harus berusaha keras mencegah perbuatan Tio Kim Chio melakukan pembunuhan lebih lanjut, masih untung kita tidak berusaha menghalangi perbuatannya hari ini. Kalau tidak, mungkin kita pun tak akan lolos dari musibah ini, sahut Taikun Hambar. Kembali Bong Tian Ga menghela nafas, tapi apakah kita harus membiarkan seorang Raja Iblis pembunuh manusia membantai orang dengan semena menik perbuatan Tio Kim Chio yang mencari balas terhadap 10 tokoh persilatan bukanlah suatu perbuatan berdosa, Tio Kim Chio mempunyai tulang pemberontak di kepalanya, ambisi yang terkandung dalam dadanya sudah bukan melulu menguasai dunia persilatan. Dengan kepandaian silat yang dimilikinya serta didukung oleh kekayaannya yang berlimpah ruah, dia benar-benar bisa mengumpulkan tentara untuk memberontak serta membuat keonaran di mana-mana, dia akan menciptakan suatu badai pembunuhan yang mengerikan di negeri ini, ya, siapapun di dunia ini memang tak akan kenal puas, ucap Taikun sambil manggut-manggut. Bisa jadi Tio Kim. Chio akan mewujudkan ambisinya mengumpulkan pasukan serta melakukan pemberontakan, tapi bila kita bertiga ingin mencampuri urusan ini, kemungkinan besar kita pun akan tewas secara mengerikan di ujung pedang iblis Tio Kim Chio. Apabila kita bisa bekerja sama dengan Tio Tian Seng sekalian, aku pikir kita masih mampu melawan Tio Kim Chio, kata Bong Tian Gak dengan suara dalam. Taikun segera tersenyum. Bila ingin menandingi Tio Kim Chio, kita butuh bantuan dari orang-orang berkepandayan silat macam Tio Tian Seng sebanyak 6-7 orang. Dengan himpunan kekuatan sebesar ini, Tio Kim Chio baru bisa ditanggulangi, sekarang dengan kekuatan kita bertiga, ditambah Tio Tian Seng atau sastrawan berwajah tampan, berarti kita masih kekurangan tenaga 1-2 orang lagi. Apakah kita pun harus bekerja sama dengan Ho Lan Hiang kebusukan dan kesesatan Ho Lan Hiang rasanya tidak kalah dengan kejahatan Tio Kim Chio, kata Bong Tian Gak dingin. Benar, sambil tersenyum Taikun manggut-manggut. Bukan hanya Tio Kim Chio seorang dalam persilatan ini yang bisa mendatangkan bencana dan kemusnahan bagi umat persilatan. Itulah sebabnya kita wajib memberi kesempatan kepada Tio Kim Chio untuk membantai habis manusia-manusia seperti Hek Muong dan Ho Lan Hiang sekalian, tetapi orang kedua yang akan dibunuh Tio Kim Chio adalah Leong Oh Im bukan Hek Muong atau Ho Lan Hiang seperti yang kau maksudkan, disinilah kecerdikan serta perhitungan Tio Kim Chio yang hebat, dia memang sengaja menjadikan sastrawan berwajah. Tampan menjadi korbannya yang kedua, karena diakwatir Leong Oh Im akan bekerja sama dengan orang lain, lantas apa yang harus kita lakukan sekarang Taikun termenung sebentar, kemudian katanya, Gak Su Heng, menurut pendapatku, lebih baik kita mengundurkan diri saja dari keramaian dunia persilatan, lalu ia memandang sekejap ke arah Song Leng Hoi, terusnya lebih jauh, kini adik Hoi sudah berbadan dua. Andai kata Su Heng mengalami sesuatu yang tak diinginkan, bagaimana pula dengan nasib adik Hoi Bong Tian gak terperanjat sekali, tapi sebelum ia sempat berkata, terdengar Song Leng Hoi berkata pula, Encik Taikun, setiap kali Tio Kim Chio membinasakan satu orang, sama artinya dengan akulah yang melakukan pembunuhan itu. Bagaimanapun juga aku harus membuat Tio Kim Chio mati atau paling tidak tubuhnya cacat, aku harus berbuat demikian, sebab dengan begitu hati Nurani baru merasa tenteram, ucapan adik Hoi memang benar, sambung Bong Tian gak pula. Biarpun tubuh kita hancur lebur, kita mesti berupaya membinasakan Tio Kim Chio, mendengar perkataan itu, Taikun segera menghela napas panjang, Pak I, kalau begitu mari kita cepat pergi dari sini kita harus pergi kemana tanya Bong Tian gak dengan wajah tertegun. Pergi mencari Tio Tian Seng, tapi kemanakah kita harus mencarinya dunia begini luas, tentu saja harus mencarinya keempat penjuru. Saat ini Bong Tian gak sendiri tak tahu di mana Tio Tian Seng berada. Oleh sebab itu mereka mengambil jalan menuju ke timur. Tiga-empat hari sudah lewat, perjalanan cepat ditempuh tiada hentinya, penyelidikan dilakukan di sana-sini, akan tetapi Bong Tian gak sekalian belum berhasil juga menemukan Tio Tian Seng sekalian. Orang-orang itu bagaikan batu yang tenggelam di tengah samudera, hilang lenyap begitu saja. Hari ini Bong Tian gak mengajak kedua nona itu menginap di sebuah rumah penginapan. Sambil bermuram doja Bong Tian gak duduk termenung di bawah lampu. Tiba-tiba Taikun dan Song Leng Hui muncul dalam ruangan, Bong Tian gak segera berpaling dan memandang sekejap, ujarnya sambil menghela nafas, satu hari kembali sudah lewat Su Heng, tiba-tiba Taikun berkata dengan penuh rahasia, bila dugaanku tidak keliru, tengah malam nanti kita akan mendapat kabar, sumuai, kalau begitu kalian tidurlah cepat, seru Bong Tian gak sambil menghembuskan nafas panjang. Engkoh gak, kata Song Leng Hui pula dengan suara lembut, tengah hari tadi Enci Taikun telah menemukan tanda-tanda yang mencurigakan, agaknya gerak-gerak kita sudah diikuti orang selama dua hari lebih, Bong Tian gak kelihatan terperanjat sekali, serunya kaget, ada orang menguntit kita. Mengapa aku tidak merasa sama sekail tampaknya orang yang mengikuti kita punya gerak-gerak yang lihai dan luar biasa, Taikun menerangkan. Padahal aku sendiri pun hanya berhasil menemukan tanda-tanda rahasia yang ditinggalkan olehnya setiap kali dia menguntit. Kita sampai di suatu tempat, sementara bayangan tubuhnya sendiri tidak kutemukan sama sekali, ketika mendengar ucapan itu, Bong Tian gak segera berseru, Taikun, apakah tanda yang kau maksudkan itu adalah kupu-kupu warna putih benar? Memang kupu-kupu putih. Masih ingatkah Soeheng bahwa di setiap sudut dinding rumah penginapan yang kita tempati ini selalu terdapat lukisan kupu-kupu yang dibuat dengan kapur? Tetapi siapakah yang menggunakan lambang kupu-kupu putih seru Bong Tian gak? Dengan cepat Taikun menggeleng kepala, katanya, siapakah si kupu-kupu putih itu sampai sekarang belum ku ketahui, tapi aku percaya si kupu-kupu putih ini pastilah orang yang dikirim oleh salah satu di antara sepuluh tokoh persilatan untuk menghubungi kita, dari mana sumoai bisa berkata seyakin ini seru Bong Tian gak dengan kening berkerut. Sebab selama beberapa hari terakhir ini, kita selalu berusaha mencari berita Tio Tian Seng, Gijian Chau serta Liong Oh Im sekalian. Bisa jadi berita ini pun sudah terdengar oleh Tio Tian Seng sekalian, karena mereka ingin membuktikan apakah berita itu benar atau tidak, maka dikirimnya seseorang untuk menguntit kita, Bong Tian gak menggeleng, katanya, sumoai, perkataanmu makin membingungkan. Kalau Tio Tian Seng sekalian sudah tahu kita sedang mencari jejaknya, mengapa mereka tidak secara langsung menampakkan diri serta bertemu dengan kita karena Tio Tian Seng sekalian tetap khawatir kita menjadi antek Tio Kim Chiok. Mendengar perkataan itu, Bong Tian gak baru mengerti, segera serunya, ya benar, Tio Tian Seng sekalian pasti akan mencurigai hal ini, dengan wajah murung dan masgul, taikun segera berkata lebih jauh, dan aku yakin pada saat ini pun Tio Kim Chiok berusaha keras menemukan Tio Tian Seng sekalian, Bong Tian gak menjadi terkejut, serunya kemudian, andai kata Tio Kim Chiok menguntit di belakang kita, bukankah urusan akan bertambah runyam ya, benar, andai kata hal ini sampai terjadi, maka kita telah menjadi pembantu Tio Kim Chiok, ai, semoga saja persoalan ini tidak sampai berkembang menjadi semacam itu, taikun segera memandang sekejap keadaan cuaca di luar jendela, kemudian katanya lagi, Kentongan ketiga sudah hampir tiba, aku rasa si kupu-kupu putih segera akan menampakkan diri untuk berhubungan dengan kita, benarkah si kupu-kupu putih akan muncul bagi umat persilatan yang seringkah melakukan perjalanan, berlaku suatu peraturan di antara mereka, yaitu bila dia sedang menguntit seseorang untuk menyelidiki apakah dia teman sealiran, maka orang itu pasti akan melakukan pengintaian selama tiga hari tiga malam sebelum menampakkan dirinya dan seandainya orang itu adalah musuh yang dicari, setelah penguntitan itu dia baru akan turun tangan, baru saja taikun bicara sampai di situ, mendadak dari luar ruangan bergema suara langkah kaki manusia, disusul seseorang mengetuk pintu sambil menyapa, Bong Siang Kong, apakah sudah tidur siapa tegur Bong Tian Gak sesudah tertegun sejenak, pelayan, sahut orang yang berada di luar, sebelum Bong Tian Gak sempat menjawab, taikun telah berseru dengan cepat, ada urusan apa, cepat masuk, pintu itu memang tak dikunci, maka sesosok bayangan orang segera berkelebat masuk ke dalam ruangan, dia adalah seorang lelaki berdandan pelayan, Bong Tian Gak sekalian sebagai jago lihai memiliki ketajaman mata luar biasa, di saat lelaki itu menyelingap masuk ke dalam tadi, mereka sudah dapat melihat bahwa orang ini bukan seorang pelayan yang sebenarnya, dia seorang lelaki kekari yang amat cekatan sekali, begitu masuk ke dalam ruangan, sambil menjura segera katanya, harap Bong Siang Kong sudi memaafkan, hamba bernama Tan Long, Tan Heng, ada urusan apa kau datang berkunjung di tengah malam buta begini pelan-pelan, Bong Tian Gak bertanya, dengan sorot matanya yang tajam, Tan Long memandang sekejap ke arah taikun serta Song Leng Hoi, kemudian sahutnya, kalau tak ada urusan penting tentu tidak akan berkunjung ke kuil Sempo Tian, aku mendapat titipan dari seseorang untuk mengundang kalian bertiga menjumpainya, tolong tanya, Tan Chuang Su dapat titipan dari siapa tanya taikun sambil tersenyum, menurut perkiraan Bong Tian Gak bertiga semula, Tan Long bukan lain adalah orang yang meninggalkan tanda kupu-kupu di atas dinding ruangan, tapi sekarang tampaknya di belakang layar masih terdapat seorang yang lain, lalu siapakah manusia yang bernama kupu-kupu putih itu? ada urusan apa si kupu-kupu putih mencarinya? sambil tertawa taikun berkata, dapatkah Tan Chuang Su mempersilahkan si kupu-kupu putih yang datang kemari pada wajah Tan Long segera muncul perasaan serba susah, sahutnya, berhubung gerak-gerik si kupu-kupu putih kurang leluasa, maka tolong kalian bertiga saja yang datang ke sana, apakah kita akan berangkat sekarang juga tanya taikun? ya, lebih cepat memang lebih baik, kalau memang begitu, harap Tan Chuang Su segera mengajak kita ke sana Bong Tian Gak, taikun serta Song Leng Hui segera mengikuti lelaki yang mengaku bernama Tan Long ini meninggalkan rumah penginapan, mereka berempat menuju keluar kota dan menempuh perjalanan cepat selama lebih kurang setengah jam tiba-tiba Tan Long menghentikan langkah dengan heran Bong Tian Gak bertanya, sudah sampaikah, Tan Heng dengan cekatan taikun melayangkan pandangannya sekejap memperhatikan sekeliling tempat itu rupanya tempat itu merupakan tanah hutan yang sepi dan penuh semak belukar liar, tak nampak setitik cahaya lentera pun dia mengernyitkan alis sambil berpaling memperhatikan wajah Tan Long dengan seksama sementara itu Tan Long memperlihatkan rasa kaget bercampur heran, lalu wisiknya, aduh celaka, kita telah dikejar orang, dari mana kau bisa tahu tanya Bong Tian Gak setelah tertegun sejenak rupanya sejak mereka meninggalkan rumah penginapan hingga kini, Bong Tian Gak bertiga sama sekali tidak merasakan kalau ada orang yang sedang menguntit jejak mereka. Dengan suara dalam Tan Long berkata, benar, kita telah dikejar dan diawasi, si penguntit mempunyai gerak-gerik yang amat rahasia dan secepat bayangan iblis. Tadi pihak lawan berhenti dibalik kegelapan di tepi jalan sana, namun dalam sekejap mata bayangan itu sudah lenyap, Tan Heng, mungkin syarafmu sudah terganggu, jengek Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Seraya berkata, pemuda itu segera berjalan menuju ke arah pohon di hadapannya itu. Mendadak terdengar Bong Tian Gak menjerit kaget, secepat kilat tubuhnya menerjang ke arah tempat gelap itu. Taikun serta Song Leng Hui bergerak pula mengejaran dari belakang, seru mereka hampir bersamaan, apa yang telah ditemukan tapi dengan cepat kedua nona itu sudah melihat di bawah pohon besar itu tergantung sesosok mayat. Mayat itu menyeramkan sekali, dia mati dengan mata melotot dan lidah melelet keluar, sangat mengerikan sekali tampangnya. Akan tetapi setelah menyaksikan raut wajah orang itu, Bong Tian Gak, Taikun dan Song Leng Hui segera menjerit kaget sambil mundur tiga langkah dengan perasaan ngeri. Yang membuat mereka kaget bukanlah tampang seng korban yang menyeramkan, melainkan wajah mayat itu. Dengan suara gemetar Bong Tian Gak segera berseru, sungguh tak nyana secepat ini Leng Ohim menemui ajalnya. Biarpun berada dalam kegelapan, namun dengan ketajaman mata beberapa orang itu, mereka masih dapat melihat dengan jelas tampang seng korban. Memang tak salah, mayat yang mati digantung ini bukan lain adalah sastrawan berwajah tampan Leng Ohim. Sebagaimana diketahui, Tio Kim Chiok pernah berkata bahwa orang yang akan menjadi korban kedua adalah Leng Ohim dan satu hal yang mengerikan adalah Leng Ohim memang menemui ajalnya dalam waktu singkat. Bong Tian Gak menghela nafas panjang, ai, kini Leng Ohim telah mati. Entah siapakah yang akan menjadi korban berikutnya dari pedang manusia cacat. Tio Kim Chiok mendadak terdengar taikun berseru tertahan, lalu dengan langkah cepat berjalan mendekati mayat yang tergantung itu. Kemudian setelah diperiksa beberapa saat, dia berseru, Leng Ohim bukan tewas di tangan Tio Kim Chiok, lalu tewas di tangan siapa tanya Bong Tian Gak tertegun. Dengan wajah serius taikun berkata, rasa benci Tio Kim Chiok terhadap sepuluh tokoh persilatan boleh dibilang merasuk ke tulang sum-sum. Dari sikap Tio Kim Chiok ketika membantai Tan Sam Ching sedemikian kejunya, bisa diduga Leng Ohim tak akan mampus dengan tubuh utuh. Oleh sebab itu dapat disimpulkan kalau kematian Leng Ohim bukan disebabkan pedang manusia cacat Tio Kim Chiok, seperti memahami akan sesuatu, Bong Tian Gak segera berpikir, ya, benar juga. Dari luka yang menyebabkan kematian Leng Ohim, di mana wajahnya hitam gelap dan tidak ditemukan luka luar yang mematikan, jelas kematiannya dikarenakan terjerat seutas kawat baja yang kuat pada lehernya. Tapi siapakah yang memiliki kemampuan sehebat ini sehingga dalam sekali gerakan saja berhasil menggantungnya sampai mati? Tai Kun memandang sekejap ke arah Bong Tian Gak, setelah itu tanyanya, Su Heng, dapatkah kau ketahui apa yang menyebabkan kematiannya Bong Tian Gak mengjeleng kepala? Pada hakikatnya aku tak berani percaya kalau kematian Leng Ohim disebabkan jeratan kawat baja di lehernya itu. Ilmu silat yang dimiliki Leng Ohim sangat hebat dan dia bukan seorang jago silat biasa yang mudah dirobohkan begitu saja. Siapakah yang mempunyai kemampuan sehebat ini untuk menjerat lehernya serta menggantungnya sampai mati? Tai Kun menggeleng pula, katanya, luka yang menyebabkan kematian Leng Ohim bukan jeratan kawat baja pada lehernya itu, tetapi karena serangan sejenis racun yang amat dasyat daya kerjanya, dia mati karena keracunan. Leng Ohim baru digantung setelah dia putus nyawa, Bong Tian Gak nampak ragu-ragu, kemudian dia maju mendekat dan bermaksud membopong jenazah itu serta memeriksanya dengar lebih seksama. Mendadak ia mendengar Tai Kun berseru dari belakang tubuhnya, Su Heng, jangan kau sentuh mayat itu, dengan terkesiap Bong Tian Gak segera menarik tangannya, lalu bertanya, mengapa seluruh tubuh Leng Ohim telah ternoda oleh racun yang maha keji, bila kita menyentuh tubuhnya dengan tangan atau menyentuh salah satu bagian pakaian yang dikenakan, niscaya kita pun akan keracunan juga, Bong Tian Gak mengamati wajah Tai Kun lekat-lekat, lalu tanyanya, apakah kita biarkan mayat itu diterjang air hujan dan dikeringkan panasnya matahari? Kita kan bisa memutus kawat penggantung itu dengan pedang, lalu mengubur jenazahnya tanpa menyentuh badan atau pakaiannya, mendadak Bong Tian Gak berpaling, lalu berseru tertahan, mana Tan Long ternyata Tan Long yang semula berdiri di belakang mereka kini sudah lenyap, entah sejak kapan dia telah pergi meninggalkan tempat itu. Tai Kun dan Song Leng Hui merasa heran juga atas kepergian Tan Long yang tanpa pamit itu. Tai Kun yang cekatan dan banyak curiga segera teringat akan satu hal, cepat ia berseru, Su Heng, kemungkinan besar kita telah terperangkap oleh siasat lawan. Mulai sekarang kita harus meningkatkan kewaspadaan untuk menghadapi segala kemungkinan, belum selesai perkataan itu diutarakan, Bong Tian Gak telah berteriak kaget lagi, mayat tergantung. Di atas pohon itu pun terdapat sesosok mayat yang mati tergantung, rupanya di atas sebatang pohon pek yang yang tinggi, tampak pula sesosok mayat yang mati tergantung, mayat itu masih bergoyang kian kemari karena terhembus angin. Song Leng Hui berteriak pula keheranan, ketika kita masih berada di sana tadi, mengapa tak nampak mayat itu di saat Bong Tian Gak, Tan Long, Taikun dan Song Leng Hui berempat berhenti di pohon pek yang tadi, di situ mereka tidak melihat ada mayat yang mati tergantung. Paras muka Taikun segera berubah hebat, tiba-tiba dia berseru, aduh celaka, jangan-jangan mayat yang mati tergantung itu adalah Tan Long. Mulai sekarang kita bertiga tak boleh berpisah lagi. Seraya berkata, pelan-pelan dia berjalan ke muka mendekati pohon pek yang di mana mayat itu tergantung. Bong Tian Gak serta Song Leng Hui tidak percaya kalau mayat yang tergantung di atas pohon itu adalah mayatan Long, tanpa terasa mereka berjalan menuju ke depan. Namun ketika sorot meti mereka yang tajam dapat menangkap peraut wajah mayat yang tergantung itu, tanpa sadar ketiga orang itu mundur beberapa langkah dengan wajah pucat dan peluh dingin bercucuran dengan derasnya, rasa seram dan ngeri segera menyelimuti perasaan mereka. Ternyata tak salah lagi dugaan Taikun, mayat yang mati tergantung di atas pohon pek yang itu adalah Tan Long. Seperti juga keadaan Leong Ohim, Tan Long mati dengan leher terjerat seutas kawat baja yang sangat kuat, wajahnya hitam pekat, lidahnya melelet dan matanya melotot besar. Di saat mereka tak nampak Tan Long berada di situ tadi, sebenarnya Bong Tian Gak bertiga menyangka Tan Long telah pergi meninggalkan mereka atau mungkin juga mempunyai suatu rencana tertentu terhadap mereka bertiga. Mimpi pun mereka tidak mengira kalau dalam waktu begitu singkat Tan Long telah dibunuh orang tanpa menimbulkan sedikit suara pun, bahkan mayatnya digantung di atas pohon pek yang kira membunuh yang begitu cepat, kejam dan misterius ini benar-benar merupakan kejadian yang luar biasa. Sekalipun Bong Tian Gak bertiga masih belum begitu jelas mengetahui asal usul Tan Long, tapi mereka tahu bahwa Tan Long adalah seorang lelaki cekatan serta pintar, ilmu silatnya pun tidak lemah. Tapi kenyataan dia dibunuh secara begitu mudah tanpa sempat menimbulkan sedikit suara pun. Pembunuhnya sudah pasti seorang berhati kejam, buas dan tak berperasaan. Tapi siapakah orang itu? Bong Tian Gak bertiga segera menjadi tegang. Dengan kesiap siagaan penuh mereka memperhatikan situasi di sekeliling situ dengan seksama, mereka mempersiapkan diri menghadapi segala kemungkinan. Mereka sadar bahwa pembunuh keji itu belum pergi terlalu jauh, dia pasti berada di sekeliling tempat itu sambil menunggu kesempatan baik untuk turun tangan keji terhadap mereka bertiga. Dan Bong Tian Gak bertiga pun sadar bahwa mereka tidak mempunyai pegangan serta keyakinan untuk bisa mempertahankan diri dari serangan maut si pembunuh itu. Suasana di sekitar tempat itu terasa amat ening, sepi, sedemikian seramnya hingga mendatangkan suasana ngeri bagi siapapun. Makin lama waktu berlalu, situasi pun terasa makin gawat dan tegang. Akhirnya Bong Tian Gak tak dapat menahan diri lagi, tiba-tiba ia berpekik nyaring, lalu bentaknya, hip pembunuh, dimanakah kau? Ayo cepat keluar dan bertarung 300 gebrakan denganku, bentakan Bong Tian Gak itu diutarakan seperti orang gila saja, suaranya begitu keras mengaluni angkasa dan mendengung tiada hentinya. Hip pembunuh, kenapa belum juga muncul? Kalau memang bernyali, cepat keluar. Jian Chiat Suseng menunggu kedatanganmu. Bersamaan dengan menggemanya bentakan ini, mendadak dari balik kegelapan di antara pepohonan muncul sesosok bayangan hitam, meluncur datang dengan cepat. Bayangan hitam itu berkelebat dan langsung menerjang tubuh Bong Tian Gak. Waktu itu kendati Bong Tian Gak merasa sangat kesal dan setengah kalap, namun ilmu silatnya memang tak bisa dianggap remeh. Dengan suatu kesiap-siagaan yang tinggi, pelapak tangan tunggalnya segera melepaskan sebuah pukulan dasyat ke depan. Taikun serta Song Leng Hui tidak berpeluk tangan, Soh Lijan Yang Sin Kang serta Taigi Kahi Kang yang dasyat sering tak dilontarkan pula ke arah bayangan iblis itu dari sisi kiri dan kanan. Tiga orang dengan tiga macam ilmu sakti sering tak menggulung ke muka menciptakan suatu kekuatan dasyat yang tak terlawankan. Di tengah benturan yang memekakkan telinga, hawa murni memancar keempat penjuru menciptakan pusaran angin berpusing yang amat hebat, desingan tajam menderu-deru, pasir dan debu beterbangan ke angkasa, tampak bayangan iblis itu melayang turun. Menyusul terdengar seorang dengan suara dingin menyeramkan seperti hembusan salju yang membekukan hati bergema di angkasa, himpunan tiga ilmu sakti yang amat dasyat, nyatanya serangan gabungan kalian telah mematahkan ancaman maut dari tengkorak pembunuhku di bawah sinar bintang yang redup, tampak seorang berbaju hitam mengenakan topeng tengkorak telah berdiri di hadapan mereka. Ujung baju sebelah kanannya tampak kosong dan berkibar ketika terhembus angin, sepasang matanya bersinar tajam. Bagaikan cahaya hijau mati setan yang begitu tajam, buas, sesat sehingga mendatangkan perasaan ngeri bagi siapapun yang memandangnya. Setelah berhasil mengendalikan gejolak perasaannya, Bong Tian Gak berbisik lirih, He Moong, kau adalah Raja Iblis Sitam walaupun selama ini nama besar He Moong atau si Raja Iblis Sitam ini sudah menggetarkan perasaan setiap orang dan kehadirannya selalu mencekam perasaan hati siapapun, namun selama ini Bong Tian Gak bertiga belum pernah bertemu langsung wajah aslinya. Biarpun Bong Tian Gak sekalian sudah mempunyai dugaan yang meyakinkan atas asal lusul serta identitas yang sebenarnya dari He Moong, yaitu Liu Kha'i, tapi siapakah dia sebenarnya hingga kini belum pernah memperoleh jawaban secara nyata. Oleh sebab itu dengan cepat Bong Tian Gak mementak, benarkah kau adalah Liu Kha'i He Moong segera memperdengarkan dengusan dingin serta suara tawanya yang mendirikan bulu Roma, pelan-pelan dia mengangkat lengan kirinya, kemudian melepas topeng tengkorak yang dikenakan di atas wajahnya. Wajah asli He Moong pun akhirnya muncul juga. Ah! Ternyata kau memang Liu Kha'i hampir bersamaan Bong Tian Gak, taikun serta song lenghui berpeki keras. Dan dengan demikian teka-teki sekitar identitas He Moong yang sebenarnya pun terungkap. Dalam keadaan demikian Bong Tian Gak malah sama sekali tidak merasa ngeri ataupun terperanjat. Taikun segera berkata sambil tertawa, ternyata dugaan kami memang tidak meleset. Nyatanya kau memang Liu Kha'i. Tapi satu hal yang tidak kupahami, apa sebabnya kau membantu Tio Kim Chiok membunuh orang Tio Kim Chiok membunuh sepuluh tokoh persilatan karena ingin membalas dendam, sedang aku pun bertekad membunuh mereka, kata He Moong dengan suara dalam dan pelan. Disebabkan dendam kesumat bukan dendam kesumat, melainkan karena harta kekayaan, apakah dikarenakan tambang emas itu tanya taikun. Benar, setiap orang yang mengetahui rahasia tentang tambang emas itu harus mati, tapi kau tahu juga bahwa Tio Kim Chiok tak akan melepaskan dirimu asal kubunuh seorang lebih banyak di antara sepuluh tokoh persilatan, berarti sebagian kekuatan yang akan memperebutkan harta kekayaan itu berkurang, dari pembicaraan yang baru berlangsung, terungkaplah sudah semua rencana busuk He Moong. Kalau begitu He Moong dan Tio Kim Chiok sebetulnya sudah bekerja sama untuk saling mengisi kekurangan masing-masing. Seorang Tio Kim Chiok saja sudah memusingkan kepala dan susah dihadapi, apalagi ditambah dengan seorang He Moong sekarang. Nampaknya sepuluh tokoh persilatan sudah tiada harapan lagi untuk meloloskan diri dari bencana itu. Taikun segera berkata, walaupun kau membantu Tio Kim Chiok membasmi semua musuh-musuh besarnya, tapi pada akhirnya kau sendiri pun akan dilenyapkan Tio Kim Chiok dari muka bumi, Tio Kim Chiok adalah seorang yang berwata aneh, sombong, tak kabur dan selama hidup tak punya teman. Sebaliknya aku orangnya baik, suka membantu orang dan banyak sahabat persilatan yang merupakan sobat lamaku. Aku akan hidup sepanjang masa dengan aman dan damai, Taikun tersenyum. Hingga sekarang, sudah berapa orang di antara sepuluh tokoh persilatan yang kabunuh hanya Liong Oh Im seorang, mengapa kau pun membunuh Tan Long untuk menghalangi usahanya mengajak kalian pergi menemui si kupu-kupu putih, siapakah si kupu-kupu putih itu tanya bong Tian Gak dengan terperanjat. Hek Moong cuma tertawa seram tanpa menjawab pertanyaan itu. Taikun segera berkata pula, Jadi tindakan yang kau lakukan malam ini hanya bermaksud mencegah kami pergi menemui si kupu-kupu putih. Kata Hek Moong sambil tertawa dingin, Andai kata aku tak dapat memanfaatkan tenaga kalian, maka akan kubunuh kalian bertiga daripada meninggalkan bibit bencana di kemudian hari. Bong Tian Gak segera mendengus dingin, Bentaknya, Liu Kahi, sepanjang hidupmu sudah banyak kejahatan yang kau lakukan. Pembunuhan demi pembunuhan kau lakukan tanpa perasaan, dosamu sudah menumpuk. Andai kata kami bebaskan dirimu pada hari ini, percuma hidup kami di dunia ini, nah, bersiaplah kau menerima kematian. Hek Moong tertawa seram. Aku justru menerima bakat alam dari iang kuasa untuk membunuh orang. Sepanjang hidupku hanya membunuh oranglah pekerjaan yang ku lakukan dan belum pernah dibunuh orang lain. Jika kau tak percaya dengan perkataanku ini, silakan saja untuk dicoba, tunggu sebentar mendadak taikun berseru. Dengan cepat dia menggeser tubuhnya menghadang di depan Hang Tian Gak, setelah itu sambungnya, dapatkah kau memberi keterangan kepada kami? Sebenarnya macam apakah si kupu-kupu putih itu? Sebetulnya si kupu-kupu putih itu lelaki ataukah perempuan dia adalah seorang wanita. Orang itu sipek bernama Hautiap, jadi namanya persis seperti julukannya. Berusia kira-kira 55 tahun, Hektometer, keteranganmu cukup jelas, taikun tersenyum, tapi menurut apa yang ku ketahui, dalam dunia persilatan tidak terdapat manusia yang bernama si kupu-kupu putih. Benar, di dunia persilatan memang tidak terdapat manusia bernama kupu-kupu putih, ucap Hekmoong sambil tertawa dingin, tapi 10 tokoh persilatan serta Tio Kim Chiok mengetahui secara pasti siapakah perempuan yang bernama kupu-kupu putih itu, terutama sekali Tio Kim Chiok, dikala ia mendengar nama si kupu-kupu putih disebut orang, bulu kuduknya akan berdiri, perkataan Hekmoong ini kembali membuat perasaan semua orang bergetar keras. Taikun mengerut dahi, lalu berkata, apa sebabnya tiba-tiba Hekmoong menarik muka, lalu dengan suara dalam ia berkata, pada 30 tahun lalu, Tio Kim Chiok, telah melakukan pembunuhan berdarah yang sangat mengerikan. Yang menjadi korban pembunuhan adalah istri pertamanya, kalau begitu si kupu-kupu putih adalah istri tua Tio Kim Chiok, tanya Taikun terkejut. Ya, istri tua Tio Kim Chiok memang bernama Pek Kautiap, sesungguhnya nama Pek Kautiap atau kupu-kupu putih itu terasa sangat asing bagi pendengaran Bong Tian Gak sekalian, tapi setelah memperoleh penjelasan dari Hekmoong, mereka pun bisa menarik kesimpulan. Taikun berkata, benar-benar tak denyana Tio Kim Chiok telah mencelakai istri sendiri. Peristiwa itu sungguh menggidikan, Hekmoong tertawa dingin, Tio Kim Chiok memang berwatak kejam, buas dan tak berperi kemanusiaan, dia membunuh orang tanpa berkedip. Bagainya membunuh seorang tak berarti apa-apa, namun di saat dia membunuh istrinya dulu, pembunuhan itu baru dilakukan untuk pertama kalinya. Oleh sebab itu dalam perasaan Tio Kim Chiok, peristiwa itu merupakan kejadian yang menyeramkan, dapatkah kau menceritakan secara ringkas bagaimana jalannya peristiwa sampai Tio Kim Chiok membunuh istrinya sendiri suatu malam pada 30 tahun berselang, di saat Tio Kim Chiok sedang terbuai dan terpikat oleh kecantikan Holan Hyang, secara keji dia telah membunuh istrinya yang sah, Pek Kau Tiap, padahal saat itu Pek Kau Tiap sedang berbadan dua. Dalam keadaan perut besar, secara keji Tio Kim Chiok telah memotong keempat anggota badan Pek Kau Tiap. Tak heran tubuh Pek Kau Tiap bermandikan darah, tubuhnya menjadi seperti sebuah bola besar yang bergelindingan di atas tanah. Sambil merengek-rengek minta ampun pada Tio Kim Chiok serta memberi jalan kehidupan kepadanya, ia berjanji akan menghabisi nyawa sendiri setelah putranya dilahirkan nanti, apakah Tio Kim Chiok tak memberi jalan kehidupan kepadanya tanpa terasa taikun bertanya. Tidak. Tio Kim Chiok malah mengayunkan pedangnya langsung menusuk dada istrinya yang malang, bagaimana kemudian tanya taikun lagi dengan gelisah. Inilah kisah pembunuhan yang dilakukan olehnya terhadap Pek Kau Tiap. Bagaimana selanjutnya, dari mana aku bisa tahu apakah ceritamu itu kenyataan tanya Bong Tian Gak penuh emosi. Bila kurang percaya, silakan kalian tanyakan persoalan ini kepada Tio Kim Chiok, sahut Hek Muong dengan suara dingin tanpa perasaan. Kalau memang begitu, apa sebabnya kau menghalangi usaha kami menjumpai Pek Kau Tiap demi kepentinganku sendiri, terpaksa aku berbuat demikian, taikun segera tertawa merdu, tanyanya tiba-tiba, benarkah Pek Kau Tiap masih hidup? Tentu saja Pek Kau Tiap masih hidup, sekalipun Pek Kau Tiap masih hidup di dunia ini, tapi setelah keempat anggota badannya dikutungi oleh Tio Kim Chiok tempo dulu, berarti dia sudah menjadi manusia cacat tanpa tangan dan kaki. Bagaimana mungkin kemunculannya akan mendirikan bulu kuduk Tio Kim Chiok waktu dapat menciptakan seorang biasa menjadi seorang luar biasa, contohnya Tio Kim Chiok sendiri. Apalagi bagi Pek Kau Tiap yang menyimpan rasa benci, dendam dan sakit hati yang meluap-luap, tahukah kau dimanakah Pek Kau Tiap sekarang kembali taikun bertanya sambil tersenyum? Tentu saja tahu, lantas apakah hubungan antara Tan Long dan Pek Kau Tiap kembali taikun bertanya? Dia adalah pembantu utamanya, setelah kau membunuh Tan Long apakah kau tidak khawatir Pek Kau Tiap akan datang mencari balas terhadapmu dengan mulut membungkam dan tanpa mengucapkan sepatah katapun, Hek Muang memandang kegelapan dengan termangu, tiba-tiba paras mukanya berubah. Dari balik matanya itu segera memancar hawa membunuh yang menggidikan. Di tatapnya Bong Tian gak bertiga lekat-lekat, kemudian tegurnya, apakah kalian bertiga melakukan pekerjaan untuk Tio Kim Chiok? Bong Tian gak mendengus dingin, Hek Tometer, jangankan membantu dia, malah kami sedang mencarinya dan berusaha membunuh Tio Kim Chiok dengan tangan kami sendiri, Bagus sekali, kini Tio Kim Chiok telah datang. Bekerja samalah kalian untuk membunuhnya selesai berkata, Hek Muang segera berkelebat dan lenyap di balik pepohonan sana. Baru saja Bong Tian gak bermaksud menghalangi kepergiannya, bayangan tubuh Hek Muang telah lenyap dari pandangan sehingga tak ada gunanya dia berteriak. Sementara itu dari ujung jalan raya sana, pelan-pelan berjalan mendekat seorang kakek berbaju biru berjenggot. Putih. Orang itu memang tak lain adalah si raja iblis pembunuh manusia Tio Kim Chiok. Pertama-tama yang ditemukan Tio Kim Chiok lebih dulu adalah mayat Leong Ohim. Ia mendongakan kepala dan memperhatikan beberapa saat jenazah itu, kemudian baru meneruskan perjalanan serta berhenti di hadapan Bok Tian gak bertiga. Kembali ia mengangkat kepala serta memperhatikan beberapa kejap mayat Tan Long, wajahnya kelihatan hambar tanpa emosi, kemudian tanyanya dengan hambar, siapakah yang telah membunuh kedua orang ini? Bong Tian gak bertiga sama sekali tidak menyangka kalau yang datang benar-benar adalah Tio Kim Chiok. Untuk beberapa saat mereka hanya berdiri tertegun di situ dengan wajah melongong. Mereka baru sadar dari lambunan setelah mendengar teguran itu. Cepat taikun menyahut, kami pun ingin bertanya pada Lo Chiam Pua, apakah Leong Ohim mati di tanganmu? Mendapat pertanyaan yang sama, Tio Kim Chiok mendengus dingin, serunya, benar-benar seorang gocah perempuan yang sangat cekatan, taikun kembali tersenyum, katanya pula, Lo Chiam Pua pernah berkata bahwa si sastrawan berwajah tampan akan menjadi korbanmu yang kedua. Oleh karena itulah setelah menyaksikan kematiannya serta merta kami pun menduga Leong Ohim mati di tangan Lo Chiam Pua, Tio Kim Chiok mendesis dingin, katanya kemudian, setiap hari aku membidik burung manyar, tak disangka ternyata mataku sendiri yang terpatuk. Bila kulihat mimik wajah kalian, sudah pasti kalian bertiga mengetahui siapakah pembunuhnya, mengapa Lo Chiam Pua seyakin itu tanya taikun sambil tertawa misterius. Aku sudah mengetahui dengan jelas bahwa kalian datang kemari dengan mengikuti korban itu, kata Tio Kim Chiok cepat. Sembari berkata dia menuding ke arah mayatan Long yang masih tergantung di atas pohon. Taikun menjadi sangat terkejut, cepat dia bertanya, dari mana Lo Chiam Pua bisa tahu kalau kami datang kemari bersamanya? Aku lihat dia sudah tiga hari tiga malam menguntit di belakang kalian bertiga, kalau begitu Lo Chiam Pua pun menguntit di belakang kami siapa bilang aku menguntit kalian? Cuma secara kebetulan saja kita menempuh arah perjalanan yang sama, tiba-tiba taikun menuding ke arah jenazah Tan Long, lalu bertanya lagi, apakah Lo Chiam Pua tahu asal usulnya? Apakah kalian pun mengetahui asal usulnya? Tio Kim Chiok balik bertanya dengan wajah berubah. Dengan cepat taikun menggeleng kepala, kami hanya tahu dia bernama Tan Long, sedangkan soal lain sama sekali tidak ku ketahui, kau sedang berbohong, bentak Tio Kim Chiok dengan suara dingin. Selama hidup aku paling benci orang yang suka berbohong di hadapanku tiba-tiba taikun menghela nafas sejenak, kemudian berkata, kami tak berniat membohongi Tio Lo Chiam Pua. Sesungguhnya Tan Long mengajak kami datang kemari karena ingin menjumpai seseorang, menjumpai siapa Pek Kau Tiap. Ketika mendengar nama Pek Kau Tiap, paras muka Tio Kim Chiok segera berubah hebat, dia menengadah dan sampai lama sekali berdiri termangu-mangu, kemudian baru bertanya lagi, kecuali persoalan ini, apalagi yang dikatakan Tan Long tidak ada lagi, taikun menggeleng. Sebetulnya siapa Pek Kau Tiap itu? Apakah Tio Lo Chiam Pua mengetahuinya Tio Kim Chiok kelihatan rada gugup ketika dihadapkan pada pertanyaan itu, buru-buru dia berkata, dari mana aku bisa tahu siapakah dia secara diam-diam taikun, Bong Tian Gak serta Song Leng Hui memperhatikan perubahan mimik mukanya. Dari sikapnya itu, mereka pun semakin percaya bahwa yang dikatakan Hek Mo Ong tentang hubungan Tio Kim Chiok dan Pek Kau Tiap sesungguhnya memang kenyataan. Sementara itu Tio Kim Chiok telah mendengarkan kepala sekali lagi mengawasi mayat Tahlong, mendadak ia tertawa dingin, lalu gumamnya, aku tidak akan terjebak oleh perangkapmu. Aku sendiri pun pernah menjadi seorang ahli dalam ilmu beracun, permainan kecil seperti itu tidak nanti membuat diriku masuk perangkap, sudah jelas Tio Kim Chiok mengetahui bahwa seluruh badan Tan Long telah disebari bubuk beracun tanpa wujud yang sangat hebat. Taikun sengaja berlagak kaget, Tanyanya, Loh Chiam Pual, apakah kedua sosok mayat itu mengandung racun kejir racun yang ditaburkan di atas mayat-mayat itu merupakan racun Hek Siku dari Sejiang? Apabila terkena tubuh seseorang, maka dalam 24 jam darah dan dagingnya akan mengering karena habis dihisap oleh hulat-hulat Hek Siku. Kedasyatan dan kekejiannya luar biasa, baik Taikun maupun Gong Tian Gak pernah mendengar kehebatan racun Hek Siku, air muka mereka segera berubah hebat. Setelah menghela nafas panjang, Taikun segera berkata, kalau begitu dalam 24 jam jenazah Lyong Oh Im serta Tan Long akan musnah? A.I., kematian mereka benar-benar mengenaskan mendadak Tio Kim Chiok menarik wajah, kemudian berkata lebih lanjut, Hek Siku adalah sejenis racun yang sangat hebat. Menurut apa yang ku ketahui, di dunia perselatan dewasa ini hanya Hek Moong seorang yang pandai menggunakan racun itu, apalagi melukai orang dalam sekejap. Hi, aku ingin bertanya kepada kalian, apakah kedua orang itu mati dibunuh Hek Moong ketika mendengar itu, diam-diam Taikun berpekik memuji dalam hati, nyata sekali Tio Kim Chiok memang seorang yang sangat hebat. Tak ku sangka dugaan dan tebakannya terhadap setiap masalah begitu tepat dan jitu, agaknya aku mesti memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepada orang ini. Setelah berpikir beberapa saat, tiba-tiba ia tertawa terkekeh-kekeh, kemudian ujarnya, Tio Lociampua, dugaanmu keliru besar. Sebenarnya kami tak ingin memberitahukan keadaan yang sebenarnya kepadamu daripada mendatangkan kerugian bagi kami sendiri, sampai di situ, Taikun sengaja menghentikan perkataannya di tengah jalan. Dengan tak sabar Tio Kim Chiok segera berkata, Hi Budak Setan, kau tak usah berputar kayun lagi. Cepat kau katakan apa yang ingin kau utarakan. Sebenarnya orang yang telah membunuh Leong Oh Im serta Tan Long adalah Pek Kau Tiap, paras muka Tio Kim Chiok segera berubah hebat, bentaknya, omong kosong, manusia macam apa Pek Kau Tiap yang kalian jumpai itu sambil tersenyum. Taikun berkata, Pek Kau Tiap yang kami jumpai barusan adalah seorang perempuan berkerudung yang cacat keempat anggota tubuhnya, dia duduk di dalam tandu yang digotong oleh empat orang lelaki kekar, sembari berkata, dengan sorot metel, tajam Taikun mengamati perubahan wajah Tio Kim Chiok. Pada waktu itu paras muka Tio Kim Chiok telah menjadi pucat. Dengan termangu-mangu dia mengawasi langit dengan pandangan kosong, sementara air mukanya berubah tiada hentinya, tak diketahui apakah merasa tegang ataukah ngeri. Akhirnya terdengar Tio Kim Chiok bergumam seperti orang sedang mengigau, benarkah dia masih hidup di dunia ini? Tapi dengan luka yang diduritanya, ditambah pula kandungannya tergetar hingga menyebabkan ia keguguran. Mungkinkah dia bisa hidup terus mendadak dari balik metu? Tio Kim Chiok memancar cahaya tajam, diawasinya wajah Taikun tanpa berkedip, kemudian tegurnya lagi, benarkah apa yang kau ucapkan itu? Apa yang telah kami saksikan telah ku sampaikan kepadamu. Buat apa aku mesti berbohong? Tio Kim Chiok segera mendengus dingin, sudah berapa lama ia meninggalkan tempat ini dan sekarang menuju kemana dia berlalu setengah jam berselang dan menuju ke arah barat. Ketika mendengar itu, tanpa mengucapkan sepatah katapun Tio Kim Chiok segera menggerakkan tubuhnya menuju ke arah barat. Memandang bayangan punggung Tio Kim Chiok yang lenyap di kejauhan, sepuluh senyuman bangga tersungging di ujung bibir Taikun. Sebaliknya Bong Tian Gak segera berkata sambil menghela nafas panjang, kami pernah bersumpah akan membinasakan Tio Kim Chiok serta He Mo Ong, tapi hari ini secara tak diduga kedua orang Raja Iblis pembunuh manusia itu telah muncul di depan kita, tapi kenyataannya kita tak mampu membunuh mereka, sebalik membiarkan mereka bertingkah semaunya sendiri. I, penghinaan semacam ini sungguh membuat perasaan orang serasarmuk, dengan wajah serius Taikun segera berseru dengan sungguh-sungguh, ada keberanian tanpa akal, bukanlah seorang lelaki. Bila kita bertindak ceroboh tanpa memikirkan resikonya, hal ini berarti mencari kematian untuk diri sendiri, apalagi untuk mencari suatu kemenangan bagi umat persilatan, kemenangan itu belum tentu harus diraih dengan pertarungan, dari kecerdasan otak pun kita dapat memperolehnya juga. Baru selesai Taikun berbicara, mendadak dari atas sebatang pohon di sana berkumandang suara orang bertanya dengan suara lembut dan ramah, siapakah perempuan itu disusul terdengar seorang tua bersuara rendah menyahut, perempuan ini bernama Taikun. Sejak kecil dia dibesarkan oleh Ho Lan Hiang, tapi kini dia telah memisahkan diri dari kelompok Ho Lan Hiang, Bong Tian Gak sekalian menjadi amat terperanjat, sebab suara lelaki tua serah itu seperti amat dikenal. Namun untuk sesaat lamanya mereka justru tak dapat mengenali suara siapakah itu. Dengan suara berat dan dalam Bong Tian Gak segera bertanya, siapa di situ baru saja bentakan itu berkumandang, tiba-tiba dari balik pohon di hadapannya muncul sebuah tandu kecil yang digotong dua orang. Dalam waktu singkat tandu itu telah muncul di hadapannya. Gerakan tandu itu benar-benar cepat seperti melayang di tengah udara saja, dalam waktu singkat telah tiba di depan mata. Tapi saat itu juga Taikun maupun Bong Tian Gak sekalian telah melihat dengan jelas tandu kecil itu. Apa yang dilihatnya benar-benar merupakan keanehan dan kejadian yang sukar untuk dipercaya. Ternyata kedua orang penggotong tandu itu tak lain adalah dua orang kakek yang telah lanjut usia. Dan yang paling aneh lagi adalah kedua kakek itu ternyata bukan lain adalah Tio Tian Seng serta Gijian Chow yang sedang dicari-cari Bong Tian Gak sekalian selama ini. Mula-mula Bong Tian Gak mengira matanya yang salah melihat, segera ia memejamkan mata, kemudian baru dibuka kembali untuk memperhatikan dengan lebih seksama. Apa yang terlihat di depan mata seperti sedia kala, paras muka Tio Tian Seng serta Gijian Chow sama sekali tidak berubah, semua merupakan kenyataan, bukan hayalan. Dengan perasaan kaget bercampur keheranan taikun berpaling ke arah tandu itu. Di dalam tandu itu duduk dengan tenang seorang perempuan, dia mengenakan baju putih lebar hingga hampir menutupi seluruh tubuhnya dan membuat orang lain tidak dapat melihat sepasang tangan dan kakinya. Wajah mengenakan pula kain kerudung putih yang hampir menutupi seluruh wajahnya, andai kata rambutnya yang panjang tidak terurai di kedua bahunya dan orang tak mendengar suaranya, tak akan ada yang bisa mengenali dia itu lelaki atau perempuan. Siapakah itu tiba-tiba satu ingatan melintas dalam benak taikun, dengan jelas ia dapat menebak asal usul manusia berbaju putih itu. Kalau tadi dia hanya menciptakan cerita bohong untuk menipu Tio Kim Kiok, sungguh tak disangka cerita itu kini justru telah menjadi kenyataan. Pek kau tiap, si kupu-kupu putih benar-benar naik sebuah tandu kecil. Sementara itu Bong Tian gak merasa gembira setelah bertemu dengan Tio Tian Seng, segera teriaknya, Tio Locian Pua, kedatangan kalian memang kebetulan sekali. Bo Am Pua sedang mencarimu, Tio Tian Seng maupun Gijian Chau sama sekali tidak menurunkan tandu itu, mereka tetap berdiri sambil memikul tandu kecil itu. Pelan-pelan Tio Tian Seng berkata, ada urusan apa kalian mencari diriku? Tahukah Tio Pang Chu, bahwa Tio Kim Kiok sedang mencari jejakmu? Paras muka Tio Tian Seng segera berubah serius, sahutnya, kami pun sedang mencari jejak Tio Kim Kiok, Bong Tian Gak segera menghela napas sedih, katanya kemudian dengan suara lirih, Tan Sam Ching telah mengalami musibah secara tragis. Liyong Oh In juga telah pulang ke alam baka, sambung Tio Tian Seng. Tapi Liyong Oh In bukan, belum Bong Tian Gak selesai bicara, tiba-tiba terdengar Taikun tertawa merdu dan menukas, Tio Pang Chu, Tio Kim Kiok sudah mengumbar watak kejamnya dengan melakukan kejahatan yang sama sekali tidak berperi kemanusiaan, apabila sehari ia tetap hidup di dunia ini, berarti masyarakat akan menderita pula. Entah bagaimanakah rencana Tio Pang Chu dalam usaha melenyapkan iblis ini dari muka bumi dengan suara dalam, Tio Tian Seng segera berkata, dosa serta kesalahan yang dilakukan Tio Kim Kiok sudah melebih batas. Semua jago telah dibuat marah oleh perbuatannya dan kini segenap umat persilatan telah bangkit menentangnya. Apakah kalian tak merasa bahwa daerah sekitar tempat ini telah memancarkan suasana aneh? Bong Tian Gak mencoba mengamati sejenak suasana di sekitar sana, lalu sahutnya, ya benar, apa yang kami saksikan malam ini rasanya memang sedikit di luar dugaan, segenap umat persilatan telah berencana membinasakan Tio Kim Kiok di tempat ini pada kentongan kelima nanti. Tapi situasi saat ini rasanya kurang beres. Leong Oh In dan Tan Long terbunuh bersamaan secara mengenaskan dan apabila dilihat dari keadaan mereka setelah mati, sudah jelas kedua orang itu bukan mati dibunuh Tio Kim Kiok, Taikun dengan suara merdu menukas, apabila Tio Pang Chu ingin bertanya tentang peristiwa itu, buat apa berputar satu lingkaran besar lebih dulu sebelum bertanya? Kalau begitu kalian harus mengatakan kepada kami, siapakah pembunuh Tan Long serta Leong Oh Im seru Tio Tian Seng dengan cepat? Setelah mendengar itu, Bong Tian Gak serta Taikun dan Song Leng Hui segera mengerti bahwa di tempat itu bakal berlangsung suatu pertempuran yang amar sengit. Mereka sama sekali tidak menyangka tindakan melenyapkan Tio Kim Kiok dari muka bumi bakal berlangsung sedemikian cepatnya. Tio Pang Chu, Taikun segera berkata lagi, maaf kalau saat ini aku belum bisa menjawab pertanyaanmu itu, sebab jago-jago persilatan yang ku jumpai pada malam ini terdiri dari beraneka ragam manusia dari berbagai aliran. Oleh sebab itu Sia Wuli ingin mengetahui satu hal lebih dulu, yakni siapakah yang merencanakan usaha pembasmian terhadap Tio Kim Kiok? Apakah Tan Long tidak memberitahukan kepada kalian rencana pembasmian terhadap Tio Kim Kiok? Taikun mengheleng, tidak. Tan Long hanya memberitahu, dia hendak mengajak kami pergi menemui seseorang, orang yang hendak dipertemukan oleh Tan Long kepada kalian tak lain adalah orang yang berada di dalam tandu ini, kata Tio Tian Seng. Ah, jadi dia adalah pekutia perempuan yang berada di dalam tandu segera berkata dengan suara ramah dan lembut, benar, akulah pekutia. Dan aku pula yang merencanakan pembunuhan terhadap Tio Kim Kiok pada malam ini, setelah persoalan berkembang menjadi begini, Taikun pun menjadi paham pula terhadap persoalan yang semula masih teka-teki ini, cuma masih ada satu hal yang belum diketahui masalahnya, sambil tersenyum tanyanya lagi, konon pekutia dan Tio Kim Kiok pernah menjadi suami istri, apakah benar ketika mendengar pertanyaan itu, agaknya perempuan yang berada di dalam tandu itu merasa amat emosi, sekujur tubuhnya gemetar keras, sahupnya, rupanya kalian sudah mengetahui asal usulku, tapi siapa yang memberitahu semua itu kepada kalian orang itu tak lain adalah orang yang telah membunuh Tan Long serta Liong Ohim, yakni He Moong Liu Kahi, pekutia sama sekali tidak menunjukkan perubahan sikap apapun, tapi Gijian Chow yang berada di belakangnya segera mendengus dingin, umpatnya dengan suara seram, sejak dahulu aku sudah tahu bahwa Liu Kahi adalah manusia yang tak bisa dipercaya, di luarnya saja ia setuju bekerja sama dengan kita untuk membunuh Tio Kim Kiok, kenyataan dia masih tetap menjadi kuku Garuda Tio Kim Kiok, dengan wajah murung bercampur kesal, Tio Tian Seng berkata pula sambil menghela nafas panjang, seorang Tio Kim Kiok saja sudah susah dihadapi, apalagi ditambah seorang Liu Kahi. Ai, urusan sudah jelas bertambah serius, tapi agaknya pekutia sudah mempunyai rencana yang matang, pelan-pelan dia pun berkata, pertikaian antara 10 tokoh persilatan, Ho Lan Hiang, Tio Kim Kiok, He Moong dan aku sesungguhnya merupakan perselisihan yang amat pelik, siapapun tidak akan membiarkan pihak lain meraih kemenangan. Oleh sebab itu, aku telah melihat dengan jelas bahwa hubungan antara kita semua sesungguhnya merupakan suatu hubungan yang amat sensitif, saling bertentangan dengan perasaan sendiri. Itulah sebabnya pada malam ini aku baru bisa mengajak Ho Lan Hiang serta He Moong sekalian untuk bekerja sama menghadapi Tio Kim Kiok. Dalam pertarungan yang akan berlangsung malam ini, andai kata Tio Kim Kiok benar-benar dapat terbunuh seperti apa yang kita harapkan. Aku rasa di antara kita pun harus membayar dengan harga yang cukup mahal yaitu mereka yang berhasil lolos dari pertarungan itu dalam keadaan hidup, akhirnya akan terbunuh juga oleh pihak lain yang mencari balas sampai pada orang terakhir. Dengan ucapan pekau tiap yang berterus terang ini, semua rahasia pun ikut terungkap, yaitu dapatnya mereka bekerja sama saat ini tak lain karena tujuan utama mereka yaitu melenyapkan Tio Kim Kiok lebih dahulu. Terdengar pekau tiap berkata lebih lanjut dengan suara pelan, oleh karena itu siapa yang bakal mati tak perlu kita persoalkan lagi. Yang penting tujuan kita tercapai, yaitu berhasil melenyapkan Tio Kim Kiok dari muka bumi, Gijian Chow tertawa dingin, yang kukuhapirkan justru sebelum kita berhasil membunuh Tio Kim Kiok, orang kita malah saling gontok, apakah tabib sakti menaruh curiga bahwa aku dan Hekmoeng telah membuat persekongkalan secara diam-diam? Tanya pekau tiap dengan suara tetap lembut. Terbukti Liong Ohim telah mati dibunuh oleh Hekmoeng, hal itu menimbulkan rasa curiga siapapun, ucap Gijian Chow dingin. Pelan-pelan pekau tiap berpaling ke arah Tio Tian Seng, kemudian katanya dengan suara dalam, Tio Pangcu, apakah kau pun menaruh kecurigaan ini? Bukankah kau pernah bilang, pertikaian di antara kita tak pernah akan memperoleh penyelesaian sebelum salah satu pihak menemui ajal? Sekarang kita dapat saling bekerja sama, hal ini tak lebih demi kepentingan diri pribadi. Oleh karena itu selain ingin melenyapkan Tio Kim Kiok secepatnya dari muka bumi, aku tak ingin memikirkan persoalan lain. Hektometer, hanya Tio Pangcu seorang yang dapat melihat situasi yang sedang kita hadapi sekarang secara jelas dan gamblang. Aku yakin setelah berlangsungnya pertempuran berdarah malam ini, satu-satunya orang yang bisa hidup dengan selamat mungkin hanya Tio Pangcu seorang, Tio Tian Seng tidak menanggapi ucapan itu, dia memandang sekejap keadaan cuaca, lalu katanya sambil menghela nafas, sekarang waktu sudah menunjukkan kentongan keempat, kita harus mulai melakukan gerakan. Tiba-tiba dari tengah udara berkumandang suara pekikan panjang yang keras, begitu kerasnya suara itu sehingga membelah keheningan malam. Begitu pekikan itu berkumandang, dari arah lain pun bergema pula suara pekikan. Dalam waktu singkat suara pekikan saling sambut. Tiba-tiba pekau tiap menurunkan perintah, Tio Kim Kiok berada di sebelah barat daya, mari kita mengejarnya ke sana begitu selesai berkata, tandu kecil yang digotong Tio Tian Seng dan Gijian Chow sudah bergerak cepat meluncur ke tengah udara dan bergerak ke muka dengan kecepatan tinggi. Bong Tian Gak segera berteriak, pekau tiap, jangan pergi dulu. Kami bersedia turut serta dalam usaha pembunuhan terhadap Tio Kim Kiok, aku telah berpesan pada Tan Long untuk mengundang kalian bertiga ikut serta dalam gerakan ini, namun setelah melihat kalian kaum muda bersemangat dan berbudiluhur, maka kurasa tak perlu lagi mengundang kalian untuk memikul tugas berbahaya ini. Sekarang lebih baik kalian mundur saja dari sini daripada harus terlibat dalam bencana pembunuhan yang mengerikan, ketahuilah melanjutkan hidup bukan pekerjaan yang mudah, janganlah kalian gunakan nyawa sebagai bahan gurauan. Tio Kim Kiok semakin kalap. Mendekati gila, dia hanya tahu membunuh orang, cepatlah menghindarkan diri dari musibah ini, suara yang lembut dan ramah itu bergema nyaring di tengah udara dan akhirnya lenyap di kejauhan sana. Bong Tian Gak memandang sekejap ke arah Taikun, lalu katanya, bagaimana kita sekarang? Apalah yang harus kita lakukan tanpa pikir panjang Taikun menjawab, mari kita pulang, Bong Tian Gak tertawa getir, tidak, meski harus mengorbankan jiwa, aku tak bisa meninggalkan keramaian itu begitu saja, tapi perkataan pekau tiap itu benar, sekarang Tio Kim Kiok sudah kalap dan mendekati gila, ia sudah kehilangan semua akal pikiran serta kesadarannya. Begitu melihat orang, dia cuma tahu membunuh, bayangkan saja apakah kita mampu menahan serangan pedang manusia cacatnya tindakan Tio Kim Kiok membasmi umat manusia merupakan tindakan terkutuk, sudah sepantasnya bila kita bangkit dan berusaha melenyapkan bajingan itu dari muka bumi ini. Biarpun Bong Tian Gak tak sanggup menghadapi bajingan itu seorang diri, namun aku pun tak bisa melarikan diri hanya dikarenakan menyelamatkan jiwa sendiri sementara mereka masih ribut, dari kejauhan berkumandang beberapa kali jeritan ngeri yang memilukan. Jeritan ngeri yang bergema di tengah malam buta begini, terutama suaranya yang mengerikan bagaikan lolongan serigala dan tangisan setan sungguh mendatangkan suasana yang amat tak sedap. Bong Tian Gak sekalian tahu bahwa pertempuran darah sudah mulai berlangsung, jeritan ngeri para jago lihai persilatan yang tertusuk pedang manusia cacat Tio Kim Chiok. Siksaan dan penderitaan yang luar biasa membuat orang-orang itu memperdengarkan jeritan sedemikian ngenya. Taikun segera berseru setengah merengek, Suheng, kau harus berpikir demi keselamatan adik Hui Sumo Ai, kata Bong Tian Gak segera, apabila aku tidak turut serta dalam gerakan menumpas Tio Kim Chiok hari ini, tak ada artinya aku hidup di dunia ini. Sekarang ajaklah Leng Hui pergi dari sini, biar aku sendiri yang jating ke sana selesai berkata, ia lantas membalikan badan dan beranjak pergi dahulu. Taikun dan Song Leng Hui cepat menyusulnya sambil berteriak, Suheng, jangan pergi dulu. Kalau memang ingin mati, lebih baik kita mati bersama Bong Tian Gak mendengus dingin, Hektometer, siapa bilang kita bakal mati? Kita tidak akan mati di tangan Tio Kim Chiok, sampai di situ, berangkatlah ketiga orang itu menuju ke arah barat daya dengan mengerahkan ilmu meringankan tubuh masing-masing. Udara malam amat cerah tanpa setitik awan pun menghiasi angkasa, bintang bertaburan di mana-mana dan memantulkan cahaya yang amat redup. Keheningan malam yang sebenarnya begitu indah dan syahdu, kini dihiasi oleh jeritan ngeri yang menyayat hati, membuat suasana berubah begitu mengerikan, bagaikan sebuah tempat pembantaian manusia yang menghidikan. Bayangan orang tampak saling bergerak kejar-mengejar, cahaya golok dan bayangan pedang menyelimut di angkasa, percikan darah berhamburan di permukaan tanah, keadaan benar-benar menghidikan. Seorang kakek berbaju hijau bagaikan orang kesurupan menerjang setiap orang yang ditemuinya dengan tusukan. Pedangnya yang putih bercahaya, semua orang ditusuk, dibacok, disapu, ditotok, dibantai tanpa mengenal ampun dan ngatanya tak seorang pun di antara mereka yang mampu menahan satu jurus serangannya. Di luar lapangan pembantaian itu, di atas sebuah bukit kecil di tengah padang rumput, telah terbentuk barisan berbentuk segitiga. Di tengah barisan ada sebuah tandu kecil yang diduduki pek, keu tiap, sedangkan Tio Tian Seng dan Gijian Chow berdiri di sampingnya. Di sayap kanan berdiri pula tiga orang, mereka mengenakan topeng tengkorak. Lengan kanan mereka pun sama-sama kosong tinggal sebuah lengan saja, di pinggang terselip sebilah golok panjang. Andai perawakan tubuh mereka tidak berbeda dalam ketinggian, maka siapapun tak akan bisa mengenali siapakah ketiga orang itu. Dandanan Hek Muong yang telah menggemparkan persilatan. Malah kini muncul tiga orang dengan dandanan Hek Muong Liukahi. Ternyata Liu Kahi masih mempunyai dua orang pembantu, itulah sebabnya di saat Liu Kahi muncul dengan peranannya sebagai si golok sakti berlengan tunggal, pada saat bersamaan di tempat lain pun muncul Hek Muong. Di sayap kiri tandu itu berdiri juga tiga orang, mereka adalah Chong Kau Chu Put Guan Chin Kau, perempuan paling cantik dari wilayah Kang Lam Holan Hiang serta dua orang pembantu utamanya Ji Kau Chu serta Sim Tiong Kiu. Kesembilan orang itu membentuk sebuah barisan segitiga di atas bukit kecil itu, dari tempat yang tinggi mereka menyaksikan jalannya pembantayan yang begitu mengerikan di tengah lapangan itu. Bong Tian Gak, Tai Kun dan Song Leng Hui mengikuti pula jalannya peristiwa itu dari kejauhan. Mereka bertiga tidak segera ikut serta dalam pertempuran itu. Begitu tiba di tempat kejadian, Bong Tian Gak dan Song Leng Hui di bawah pimpinan Tai Kun langsung menuju ke sisi kiri tanah bukit itu serta bersembunyi di belakang sebuah batu besar. Mendadak di tengah pertarungan berkumandang lagi serentetan suara jeritan ngeri yang bergema tiada hentinya, begitu menyeramkan suara jeritan itu hingga mengidikan siapapun yang mendengarnya. Dengan terkesiap Bong Tian Gak sekalian segera berpaling ke arah Arna. Ternyata Tio Kim Kyok sedang melakukan suatu tindakan yang benar-benar mengidikan, dia telah mengeluarkan ilmu pedang pembunuh manusianya yang paling hebat. Saat itu tubuhnya melejit ke udara, pedang manusia cacatnya telah membungkus tubuhnya, selapis cahaya putih menggulung Tian Kemari dengan kecepatan tinggi. Dalam waktu singkat, tiga puluhan jagoan pedang berbaju hitam yang sedang mengurungnya sudah menemui nasib tragis, batok kepala mereka bergelindingan ke atas tanah, percikan darah segar berceceran kemana-mana, tak ada yang mampu menahan serangannya dan tak seorang pun di antara mereka yang berhasil meloloskan diri. Kawanan jago pedang berbaju hitam itu tak lain merupakan anggota Put GWA Chin Kau. Malam ini Ho Lan Hiang datang dengan membawa seratusan jago pedang berbaju hitam, namun dalam waktu yang begitu singkat kekuatannya sudah tertumpas habis. Dikala Tio Kim Chiok telah selesai membunuh jagoan pedang yang terakhir, dia segera mendungakan kepala dan tertawa keras. Suaranya amat menggidikan, lalu sambil memutar pedang manusia cacat di tangan kanannya, dia berteriak, Pek Kau Tiap, aku akan datang membunuhmu, di tengah bentakan, dengan pedang manusia cacat diluruskan ke depan, selangkah demi selangkah dia menaiki bukit kecil itu. Sementara Pek Kau Tiap yang duduk di balik tenda telah berkata dengan suara pelan, He Mo Ong, segenap kekuatan Put GWA Chin Kau sudah tertumpas habis. Sekarang akan kulihat kemampuan 72 tentara tengkorakmu salah seorang di antara 3 He Mo Ong yang berdiri di sayap kanan segera tertawa tergelak, sahutnya, bila Tio Kim Chiok ingin membantai tentara tengkoraku, tak nanti bisa dilakukan semudah ini, sampai di sini, tiba-tiba ia berseru, cepat kau undang tentara tengkorak kita, begitu perintah diturunkan, dua manusia tengkorak yang berdiri di belakang Liu Kahi pun segera mendongakan kepala dan berpekik nyaring. Pekikan itu tinggi melengking persis seperti suara lolongan serigala, mendatangkan perasaan seram bagi siapa yang mendengar. Begitu suara pekikan bergema, dari balik keheningan yang mencekam tanah berumput itu berkumandang teriakan aneh yang menggidikan. Dari empat penjuru segera bermunculan bayangan iblis yang meluncur tiba bagaikan sambaran kilat, dalam waktu singkat bayangan iblis itu sudah mengepung Tio Kim Chiok. Mereka terdiri dari 72 manusia aneh bertopeng tengkorak, tangan kiri membawa sebuah panji tengkorak berbentuk segitiga, sedangkan tangan kanan memegang sebuah tongkat pendek berkepala tengkorak. Kawanan tentara tengkorak itu mengitari Tio Kim Chiok sambil melompat-lompat, berteriak dan menggerakkan panji serta toya mereka. Gerakannya itu tak ubahnya seperti pasukan suku Biao yang sedang bertempur. Tio Kim Chiok tertawa, pedang manusia cacatnya diayunkan ke depan langsung membacok seorang tentara tengkorak yang berada di dekatnya. Pertempuran sengit pun kembali berkobar dengan hebatnya di tempat itu. Nyata kawanan tentara tengkorak memang berbeda dengan pasukan jago pedang berbaju hitam put GWA Cinkau yang begitu mudah dibantai. Sekalipun jurus-jurus serangan Tio Kim Chiok luar biasa ganas dan kejinya, namun tak seorang pun di antara pasukan tentara tengkorak yang terluka di ujung pedangnya. Dalam pada itu kawanan tentara tengkorak itu seperti pasukan yang datang dari neraka saja, berteriak dan melompat ke muka secara garang. Dengan delapan orang membentuk satu kelompok mereka menerjang dan menyerang Tio Kim Chiok secara cepat. Beberapa kali Tio Kim Chiok mengayunkan pedang melancarkan serangkaian bacokan, namun bukan saja gagal membunuh tentara tengkorak, malah sebaliknya ia harus mundur beberapa langkah karena terjangan maut pihak lawan. Suara bentakan menggelegar, Tio Kim Chiok mengeluarkan ilmu pedang terbangnya yang paling ganas dan mengerikan, langsung meluncur ke depan dengan kecepatan luar biasa. Sekalipun pasukan tengkorak merupakan kawanan jago yang telah memperoleh didikan khusus serta kebal terhadap bacokan golok dan tusukan tombak, namun setelah menghadapi ilmu pedang tingkat tinggi semacam itu, tak disangka mereka berubah menjadi lapuk seperti kayu kering. Jeritan ngeri bagai teriakan setan bergema, delapan prajurit tengkorak terbabat pinggangnya hingga putus dan tewas seketika. Dalam rencana penumpasan terhadap Tio Kim Chiok hari ini, Teg Kau tiap sama sekali tidak khawatir banyak korban yang jatuh di pihaknya. Dia menggunakan pertarungan bergilir ini dengan tujuan memaksa Tio Kim Chiok mengeluarkan ilmu pedang tingkat tingginya sehingga dia kehabisan tenaga dalam. Itulah sebabnya kesemilan orang itu tetap menyimpan tenaga serta menonton jalannya pertarungan itu dari atas bukit kecil. Prajurit satu demi satu saling susul roboh terkapar di atas tanah dalam keadaan tak bernyawa. Akhirnya tak seorang pun di antara mereka yang berhasil lolos dalam keadaan selamat. Mereka tewas di ujung pedang Tio Kim Chiok dalam keadaan yang mengenaskan. Sambil berpeki keras, Tio Kim Chiok segera melejit ke tengah udara, lalu menerjang ke atas bukit kecil di hadapannya itu. Keadaan Tio Kim Chiok waktu itu sangat mengerikan, gulungan rambutnya telah terlipat sehingga menutupi sebagian wajahnya, noda darah membasahi seluruh tubuhnya. Dengan sepasang mata melotot penuh amarah dia mengawasi kesemilan orang yang berada di bukit kecil itu tanpa berkedip, lalu setelah tertawa seram, bentaknya, Liu Kahi, benarkah dia Pek Kau Tiap benar? Jawab Hek Moong Liu Kahi dengan suara dingin. Dia adalah istri pertamamu, Pek Kau Tiap, lalu setelah berhenti sejenak, lanjutnya, Tio Kim Chiok, mungkin kau tidak menyangka bukan bahwa orang yang hendak membunuhmu pada malam ini hampir semuanya merupakan orang-orang yang pernah kau cintai dan hormati. Tio Kim Chiok tertawa seram, 30 tahun aku menderita akibat dicelakai 10 tokoh perselatan dan 33 tahun kemudian kembali aku mengalami pengepungan yang licik dan tak tahu malu dari kalian. Tapi kalian mesti tahu, selamanya aku tak berakal mati di tangan kalian, seluruh dunia akan berada dalam kekuasaanku. Di tengah pembicaraan itu, tiba-tiba Tio Kim Chiok melejit lagi ke tengah udara, kemudian langsung menerjang ke arah tandu itu. Tandu kecil itu masih berada dalam gotongan Tio Tian Seng serta Gijian Chau, mereka tak bergerak sedikit pun juga, Pek Kau Tiap yang berada di dalam tandu pun sama sekali tidak melakukan sesuatu tindakan apapun. Gerakan Tio Kim Chiok menerjang dengan kecepatan luar biasa, dalam waktu singkat dia sudah melayang di atas tandu kecil itu, pedang manusia cacatnya langsung diayunkan ke muka untuk mencungkil kain kerudung putih yang menutup di wajah Pek Kau Tiap. Agaknya para jago yang berada di sekelilingnya memang sedang menunggu tindakan Tio Kim Chiok itu. Pada saat bersamaan, terdengar Pek Kau Tiap yang berada dalam tandu membentak, Tio Kim Chiok, habis sudah riwayatmu hari ini tandu kecil yang sama sekali tidak bergerak ini mendadak memperdengarkan suara ledakan yang amat keras, empat dinding tenda itu tau-tau hancur dan berjatuhan ke atas tanah, sementara pedang berwarna putih yang tajam bermunculan dari balik baju Pek Kau Tiap yang lebar langsung menusuk keluar. Ketika Pek Kau Tiap melancarkan serangan, Tio Tian Seng, Gijian Chau, Holan Hyang, Jikau Chu, Sim Tiong Kiu, Liu Kahi serta kedua orang manusia tengkoraknya serentak melancarkan pula serangan. Kesembilan jago lihai persilatan itu segera mengeluarkan jurus mengadu jiwa yang diciptakan bersama-sama untuk membendung datangnya ancaman Tio Kim Chiok. Tio Kim Chiok telah mempelajari hampir semua ilmu silat yang ada di dunia persilatan dewasa ini, para jago tau andai kata serangan gabungan itu tidak berhasil mengenai tubuh Tio Kim Chiok, berarti untuk selamanya jangan harap mereka mampu membinasakan Tio Kim Chiok. Tapi bila mana serangan gabungan itu mengenai sasaran, maka akibatnya tak terlukiskan pula. Mimpi pun Tio Kim Chiok tidak menyangka para jago akan menggunakan serangan gabungan senekat ini untuk menghadapinya, dia tau sudah termakan siasat lawan, tak kuasa lagi dia mendungakan kepala dan tertawa seram. Pedang manusia cacat segera digetarkan ke atas sambil diayunkan berulang kali, berlapis-lapis cahaya pedang berwarna-warni segera memancar dari pedang pendeknya untuk melindungi seluruh tubuh. Siapa tau pada saat itulah pekau tiap yang duduk di dalam tandu dengan seluruh badan penuh dengan senjata tajam telah melejit pula ke tengah udara sambil melancarkan serangan. Jerit kesakitan yang memilukan, teriakan keras, bentakan bagal guntur serentak bergema memenuhi angkasa. Bayangan orang saling menyambar di lengah udara, cahaya golok dan bayangan pedang tiba-tiba lenyap tak berbekas. Pekau tiap tau-tau sudah terduduk di atas tanah, pakaian yang berwarna putih telah dipenuhi lubang pedang, darah sedar bercucuran membasai seluruh tubuhnya. Di hadapan pekau tiap berdirilah Tio Kim Kiok, di tangan kanannya masih tetap tergenggam pedang manusia cacat, sementara bagian dada, punggung dan lambungnya masing-masing terdapat empat buah luka yang mengucurkan darah segar. Dengan wajah kaget, gugup dan sedih Tio Kim Kiok sedang mengawasi wajah pekau tiap tanpa berkedip. Ternyata kain kerudung putih yang menutupi wajah pekau telap telah terlepas, kini muncullah seraut wajah pucat, lembut, halus dan kelihatan sangat ramah. Di luar kedua orang itu, sudah ada tiga orang yang roboh dalam keadaan pewas, mereka adalah dua manusia tengkorak serta ji kau cuput GWA Cinkau. Sedangkan mereka yang tak roboh, tubuhnya dihiasi pula dengan berbagai macam luka yang mengakibatkan pendarahan, namun mereka tetap mengawasi wajah Tio Kim Kiok dengan pandangan penuh hamarah. Setelah kulit mukanya mengencang beberapa saat, Tio Kim Kiok baru berbisik lirih, kau benar-benar hutiap dengan wajah sangat tenang dan lembut, teg, kau tiap kembali berkata, Tio Kim Kiok, kau tidak menyangka bukan bahwa aku MNSLH tetap hidup. Dan kau tak pernah menduga bukan bahwa aku akan bekerja sama dengan musuh-musuhmu untuk membunuh dirimu dan kau tentunya lebih-lebih tak pernah mengira kalau pada akhirnya akan tewas di tanganku. Aku tak ingin menjelaskan lagi tentang semua dosa dan kesalahanmu. Nah, bersiaplah kau menerima kematian. Tio Kim Kiok tertawa seram, mati. Aku belum akan mati. Sekalipun harus mati, paling tidak baru akan mati setelah membunuh habis semua musuh besarku. Sampai di situ, tiba-tiba Tio Kim Kiok berteriak, Holan Hyang, kau perempuan cabul, pembawa bencana, ku bunuh dirimu lebih dulu. Tio Kim Kiok memang memiliki tenaga serta kemampuan hebat. Sekalipun ia telah menderita luka parah, namun orang ini masih tetap memiliki ilmu pedang luar biasa. Tampaknya serangan Tio Kim Kiok ini sama sekali tidak memberi kesempatan kepada orang lain untuk menghindarkan diri. Tampaknya Holan Hyang sendiri pun tak mampu menghindarkan diri dari serangan pedang Tio Kim Kiok. Meta pedang yang putih bersih langsung menembus dada Holan Hyang, pedang manusia cacat itu telah dicabut keluar. Holan Hyang tak mampu menahan diri lagi, dia menjerit ngeri dengan suara yang amat memilukan, darah segar menyembur keluar dari dadanya bagaikan air manjur. Para jago yang berada di sekitar tempat itu menjadi terbelalak dengan mulut melongot. Mereka tidak percaya dengan ilmu silat Holan Hyang yang begitu hebat ternyata tak mampu menahan sebuah serangan Tio Kim Kiok. Sementara itu Tio Kim Kiok yang telah mencabut keluar pedang manusia cacatnya langsung memutar mata pedang itu dan ditujukan ke Gijian Chow sambil bentaknya. Gijian Chow, kau pun harus merasakan sebuah tusukan pedangku ini, serangan pedang Tio Kim Kiok ini dilakukan dengan kecepatan luar biasa. Dengan kaget bercampur ngeri Gijian Chow melompat mundur, namun usaha itu tidak berhasil menghindarkan diri dari ancaman. Ujung pedang lawan segera menembus dadanya, menimbulkan rasa sakit yang tak terlukiskan, tak kuasa lagi dia pun menjerit kesakitan dengan suara amat mengerikan. Liu Kahi, Tio Tian Seng serta Sim Tiong Kiu tentu saja tak membiarkan pedang Tio Kim Kiok menembus dada mereka. Tanpa membuang waktu lagi mereka menerjang ke arah Tio Kim Kiok. Serangan jari, ayunan pedang dan sambaran golok dengan mengerahkan segenat kemampuan langsung mengancam tiga tempat mematikan di tubuh Tio Kim Kiok. Ibarat banteng yang sudah terluka, Tio Kim Kiok nampak menyeramkan sekali, pedang manusia cacat di tangannya diangkat sejajar dada, lalu dengan kecepatan luar biasa menusuk dada SLM Tiong Kiu. Jeritan bagaikan babi disembelih segera bergema memenuhi angkasa, Sim Tiong Kiu menjadi korban ketiga yang tewas tertembus pedang manusia cacat. Namun di saat Tio Kim Kiok melepaskan tusukan ke dada SLM Tiong Kiu, punggung dan pinggangnya termakan pula oleh bacokan golok Liu Kahi serta tusukan pedang Tio Tlaneng. Bacokan golok serta tusukan pedang dua jago lihai ini kontan membuat Tio Kim Kiok meraung penuh amarah, dengan sepasang bahu bergetar keras dia berteriak lantang, Liu Kahi, kau telah mengkhianati aku, pedang manusia cacatnya segera dicabut keluar dari rubuh Sim Tiong Kiu dan dialihkan ke arah Moong Liu Kahi. Liu Kahi tahu pertarungan ini menyangkut hidup matinya, maka sambil tertawa dingin katanya, Tio KLM Dok, sekarang aku hendak memberitahukan satu hal kepadamu, ketahuilah di saat kau membantai pek kau tiap secara keji dulu, Akulah yang telah menyelamatkan jiwanya dan saat itu pula dia mengundangku untuk berusaha membunuhmu dengan imbalan sebuah bukit tambang emas, kau tahu, Liu Kahi dikenal umat persilatan sebagai seorang pembunuh bayaran, setelah menerima imbalan, tentu saat aku tak dapat ingkar janji. Oleh karena itu pada 33 tahun berselang aku pun mengatur 10 tokoh persilatan serta Holan Hyang untuk membunuhmu. Tujuanku waktu itu tak lain adalah mewujudkan janjiku terhadap pek kau tiap, Tio Kim Chiok yang sebetulnya sudah siap melancarkan tusukan maut dengan pedang manusia cacatnya segera mengurungkan niat itu, katanya dengan suara hambar, Coba kau lanjutkan perkataanmu itu Liu Kahi tertawa, kemudian katanya, dulu kau bisa membunuh istrimu pek kau tiap tak lain karena terpikat oleh rayuan maut Holan Hyang, padahal perkenalanmu dengan Holan Hyang tidak lebih merupakan salah satu rencana busuk 10 tokoh persilatan. Oleh karena itu biarpun pek kau tiap menderita musibah di tanganmu, tapi ke 10 tokoh persilatan pun tak dapat terlepas dari tanggung jawab ini. Karena itulah pek kau tiap telah bersumpah akan membinasakan 10 tokoh persilatan, Holan Hyang serta kau Tio Kim Chiok. Sedang aku mendapat undangan dari pek kau tiap untuk melaksanakan pembunuhan itu, karena aku pun menjadi dalam semua pembunuhan yang berlangsung dalam dunia persilatan, ketika Liu Kahi mengungkapkan sumber keresahan dan musibah yang menimpa dunia persilatan selama 40 tahun ini, hampir semua yang hadir dalam arna sama-sama berdiri terbelalak dengan mulut melengot, sebab budi dan dendam yang telah berlangsung selama ini memang terlampauaneh, ruwet dan membingungkan. Lama setelah termenung, Liu Kahi baru berkata lagi, semua peristiwa berdarah ini dapat berlangsung, sebabnya tak lain karena kau, yang telah membunuh istri sendiri. Nah, Tio Kim Chiok, kau sebagai sumber dari segala bencana dan musibah yang terjadi, serahkanlah jiwamu sekarang juga begitu selesai mengucapkan perkataan itu, Liu Kahi dengan serangan goloknya yang cepat melancarkan sebuah bacokan ke depan. Tio Kim Chiok meraung penuh amarah, pedang manusia cacatnya secepat kilat diayunkan ke muka menyongsong datangnya bacokan itu. Pada saat itulah Pek Kau Tiap yang sedang duduk di atas rumput dengan tenang membentak, Tio Kim Chiok, jangan kau bunuh Liu Kahi, tubuh Pek Kau Tiap yang bulat tanpa sepasang tangan dan sepasang kaki itu segera melejit bagaikan sebutir peluru besi. Golok maut Liu Kahi segera membacok pinggang Tio Kim Chiok secara telak. Sebaliknya tubuh Pek Kau Tiap yang gemuk bulat justru menempel di atas punggung Tio Kim Chiok. Ternyata dari bagian sepasang lengan dan kaki Pek Kau Tiap yang buntung telah muncul empat bilah pedang tajam dan kini keempat pedang yang amat tajam itu telah menembus empat bagian tubuh Tio Kim Chiok di tempat yang mematikan. Seluruh tubuh Liu Kahi mengejang keras, dengan langkah sempoyongan ia mundur tiga empat langkah, kemudian serunya dengan pedih, Tio Kim Chiok, ternyata gerakan pedangmu masih setengah tingkat lebih cepat daripada gerakan Goloku. Ternyata dari tubuh Tio Kim Chiok, setelah itu sambil menerkam Liu Kahi, serunya, Liu Kahi, kau tak boleh mati. Kau belum melaksanakan janjimu yang kedua. Sementara itu Bong Tian Gak, Taikun dan Song Leng Haui yang menyembunyikan diri di belakang batu besar telah muncul. Terdengar Liu Kahi menyahut dengan suara lemah, pedang manusia cacat Tio Kim Chiok telah direndam dalam racun yang sangat keji. Bukankah janjiku yang kedua adalah mencari jejak putrimu? Aku, aku pun telah berhasil menemukannya, mana putriku seru pekutlap dengan gelisah. Dimanakah dia sekarang? Cepat katakan, segera akan kukatakan letak tambang emas itu, tapi sayang, waktu itu sepasang metu Liu Kahi telah membalik ke atas, katanya lirih, dia, dia, dia adalah. Namun Liu Kahi tidak sempat menyebutkan nama putri pekutlap, karena jiwanya sudah keburu berangkat meninggalkan raganya. Dengan suara pilu dan sedih, pekutlap segera menjerit kerasoh putriku, dimanakah kau berada, oh putriku, dimanakah kau berada dengan suara pilu dan sedila berteriak, suaranya makin lama semakin rendah dan melemah dan akhirnya dia harus menghembuskan napas terakhirnya dengan membawa kekecewaan. Ternyata pekutlap juga sudah termakan tusukan pedang manusia cacat Tio Kim Kiok, sehingga dengan demikian dia pun tak dapat lolos dari bencana kematian ini. Memandang mayat-mayat yang bergelimpangan di hadapannya, Tio Tian Seng menghela napas panjang, gumamnya seram, sungguh tak disangka, aku benar-benar berhasil lolos dari musibah ini. I, kalau dibilang siapa yang paling tidak beruntung dalam peristiwa berdarah ini, maka orang itu tak lain adalah pekutlap serta Tio Kim Kiok suami istri, ya, sahut taikun sambil menghela napas sedih pula. Kini dunia persilatan sudah tenang kembali untuk sementara waktu dan kami pun bisa hidup mengasingkan diri di bukit terpencil dengan perasaan tenang. Tamat